BESEM AHAB FE ABEN VERUAK AKODES AH ELOHIM EHAB Amin Di dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus Allah yang Esa, Amin Selamat pagi Bogertop, salam sejahtera bagi kamu semua Hayalanu Bogerniflah Semoga pagi ini menjadi pagi yang indah bagi kita semua Sehingga hati kita dipenuhi sukacita untuk mengangkat semua tanggung jawab Lewat kerja dan juang kita masing-masing Dan dalam segala perkara, Tuhanlah yang kita muliakan Firman Tuhan kembali menyapa kita semua Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa Ya Tuhan kami bersyukur kepadamu untuk hari ini Kami hendak melandasi kehidupan kami hari ini Di dalam terang firmanmu Kiranya kuasa Rok Kudusmu bekerja atas kami semua Yang akan memampukan kami untuk mengerti, memahami Dan melakukan firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa, amin Firman Tuhan Dari Lukas pasal 10 ayat 25 hingga 37 demikian Pada suatu kali berdirilah seorang ahli taurat Untuk mencoba Yesus Katanya Guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya Apa yang tertulis dalam hukum taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu Kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap kekuatanmu Dan dengan segenap akal budimu Dan kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Kata Yesus kepadanya Jawabmu itu benar Perbuatlah demikian Maka engkau akan hidup Tetapi untuk membenarkan dirinya Orang itu berkata kepada Yesus Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Jericho Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun Yang bukan saja merampoknya abis-abisan Tetapi yang juga memukulnya Dan yang sesudah itu Pergi meninggalkannya setengah mati Kebetulan ada seorang imam Turun melalui jalan itu Ia melihat orang itu Tetapi ia melewatinya Dari seberang jalan Demikian juga seorang lewi Datang ke tempat itu Ketika ia melihat orang itu Ia melewatinya Dari seberang jalan Lalu datang seorang Samaria Yang sedang dalam perjalanan Ketempat itu Dan ketika ia melihat orang itu Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan Ia pergi kepadanya Lalu membalut luka-lukanya Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur Kemudian ia menaikkan orang itu Ke atas keledai tunggangannya sendiri Lalu membawanya ke tempat penginapan Dan merawatnya Kesokan harinya Ia menyerahkan dua dinar Kepada pemilik penginapan itu Katanya Rawatlah dia Dan jika kau belanjakan Lebih dari ini Aku akan menggantinya Waktu aku kembali Siapakah di antara ketika orang ini Menurut pendapatmu Adalah sesama manusia Dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu Jawab orang itu Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya Kata Yesus kepadanya Pergilah dan perbuatlah demikian Tema kita Perbuatanmu Wujud ibadamu Saudara-saudara Dialog antara seorang ahli Torah Dengan Tuhan Yesus Yang dicatat oleh penulis Lukas Terjadi saat Yesus melakukan perjalanan ke Yerusalem Dan melalui dialog ini Tuhan Yesus menantang dan menentang Keseluruhan struktur sosial masyarakat Yang membuat pembedaan Atau pengkotak-kotakan di antara umat manusia Yang dibalut dalam cuba agama Akibatnya Setiap orang yang tidak sepaham Atau sealiran dengannya Atau sekelompok dengannya Kemudian dicap kafir Dan karena kafir Maka mereka tidak layak untuk ditolong Atau dijadikan teman Pada awal kisah ini Seorang ahli Torah datang Untuk mencobai Tuhan Yesus Ia mengajukan pertanyaan Mengenai hidup yang kekal Tuhan Yesus tidak langsung menjawab pertanyaan itu Tetapi ia balik bertanya Apa yang tertulis Dan apa yang kau baca di sana Dari tanggapan ini sudah jelas Bahwa Tuhan Yesus tahu Maksud atau tujuan Sang ahli Torah bertanya kepadanya Sang ahli Torah bertanya kepada Tuhan Yesus Bukan karena dia tidak tahu Tetapi hanya mau mencari-cari kesalahan Yang kemudian dijadikan alasan Untuk mendakwa Tuhan Yesus Sebagai penista agama Ketika sang ahli Torah menjawab pertanyaan Tuhan Yesus Tuhan Yesus memuji jawabannya Ya Tuhan Yesus membenarkan apa yang dikatakan Si ahli Torah tadi Sebab ahli itu adalah ketetapan dari Tuhan Tetapi apalah artinya Jika hanya sebatas tahu Namun tidak melakukan Karena itu Tuhan Yesus melanjutkan dengan berkata Perbuatlah demikian Maka engkau akan hidup Karena memang saudaraku Niat awal si ahli Torah bertanya kepada Tuhan Yesus Adalah untuk mencari-cari kesalahan Maka ia pun berusaha melakukan pembenaran diri Dengan bertanya lagi Siapakah sesamaku? Si ahli Torah telah menunjukkan Sikap yang kurang baik kepada Tuhan Yesus Seolah-olah ucapan Tuhan Yesus belum sempurna Tetapi Tuhan Yesus tahu niat jahatnya Karena itu Tuhan Yesus mengangkat sebuah perumpamaan ini Agar dia sendiri yang menarik kesimpulan Siapakah sesama manusia itu? Siapakah orang yang layak menerima anukra keselamatan dari Tuhan? Bukan imam Bukan pula orang lewi Mereka ini adalah kelompok orang yang hebat dalam ritual Atau dalam penyembahan Serta pengetahuan agama Tetapi mereka kehilangan tali rasa kemanusiaan Kehilangan jiwa sosial Dan karena hal ini Mereka tidak layak menerima anukra keselamatan Beda dengan orang Samaria yang dicap kafir Justru dialah yang layak menerima kehormatan dan kemuliaan dari Tuhan Sebab ibadahnya itu mewujud dalam perbuatan yang lahir karena kasih agape Kasih yang tidak berharap pamri Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Sesungguhnya menjalani hidup agar berkenan kepada Tuhan dan olehnya kita layak menerima anukra keselamatan daripadanya Hal itu tidak ribet atau tidak rumit Untuk mendapatkan perkenaan dari Tuhan Itu tidak susah saudaraku Tuhan hanya meminta Buktikanlah imanmu dalam kehidupan keseharian Jika kita mengatakan bahwa Tuhan itu baik bagi semua orang Dan ia menerima setiap kita dengan tidak memandang muka Maka buktikanlah hal itu dalam karakter atau perilaku hidup kita Kepada orang lain dengan mengasihi mereka Dan memperlakukan mereka seperti kita memperlakukan diri kita sendiri Mari kita renungkan apa yang dicatat dalam 1 Yohanes Pasal 3 ayat 15 sampai 18 Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh Yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya Demikianlah kita ketahui Kasih Kristus Yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita Untuk saudara-saudara kita Barang siapa mempunyai harta duniawi Dan melihat saudaranya menderita kekurangan Tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu Bagaimanakah kasih Allah dapat tetap dalam dirinya Anak-anakku Marilah kita mengasihi Bukan dengan perkataan Atau dengan lidah Tetapi dengan perbuatan Dan dalam kebenaran Karena itu saudaraku Perbuatan yang kita lakukan kepada semua orang Menolong mereka Mengasihi mereka Mempedulikan mereka Adalah wujud dari ibadah kita yang sejati Damai sejahtera Allah Yang melampaui akal pikiran itu Akan menyertai dan memberkati hidup saudara Sekarang dan selamanya Amin Amin